Belum pernah ada yang menyanyikan selama generasi dangdut indosiar guys ya Hanya selfie saja orang peserta pertama yang menyanyikan lagu ini Sekalian mengkapan lagu mengejar badai ini guys Tapi tetap saja nyawanya itu tetap di selfie Halo selfie tak Ujang kembali lagi untuk kalian ya Pada episode kali ini Sudah pada buka? Sudah ya semua Alhamdulillah Pada episode kali ini Ujang akan mereview sebuah perform selfie di daya Asia 4 guys Dimana disini selfie menyanyikan lagu pamukasnya yang berhasil dia bawakan Dan memancing perhatian seluruh rakyat Indonesia Baik itu negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun Ikut mengagumi sosok selfie ini setelah selfie menyanyikan lagu pamukasnya itu Yaitu mengejar badai ini lagu fenomenal dalam generasi akademi di indosiar ya guys ya Dimana hanya selfie lah satu-satu peserta yang menyanyikan lagu mengejar badai ini Kalian bisa searching tidak ada peserta lain yang menyanyikan lagu ini selain selfie ya Dimana lagu ini berhasil mengharumkan nama selfie di industri musik perdangdutan ya guys ya Oke kita langsung play saja kita bernostalgia seperti apa waktu itu selfie membawakan lagu ini yang benar-benar sangat menyayat Dan luar biasanya ini lagu ini tidak pernah bosan sampai detik ini juga ya Itu buat Ujang pribadi ya ini adalah lagu Ini adalah salah satu lagu yang terbaik yang selfie bawakan selama di akademi ya di kompetisi Oke guys kita akan play videonya sekarang Baru saja Ujang membicarakan Ujang sudah merinding ini bulu kunduk semua merinding guys Ini mendengar intro musik dari serulinya ini aduh Dimana disini koreo selfie bersama apa ini namanya Modelnya ini Klop banget Fenomenal sekali selfie kamu menyanyikan lagu ini kala itu ya Dimana kamu memainkan koreo bersama model prianya ini sangat menyentuh sekali ya Tergambarkan sekali cerita dari lagu ini melalui koreonya ini ya Belum dengan suara selfie nya cara dia menyanyikan lagu ini guys sangat luar biasa sekali Sepanjang sejarah perdangdutan Indosiar Percumaan ku berdayu di hari ini Percuma bersama di lautan luas Percumaan ku dapai ku leluh asma Oh my god Dia menceritakan sekali lagu ini dengan sangat detail sekali guys Oke dari part-partnya itu terceritakan semua Dan ini sih Nah disini para juri sudah mulai terenyuh ya Terbawa suasana lagu Oke dimana disini selfie juga dapat memainkan chemistry bersama si model prianya tadi ya itu adalah salah satu Anak batapia dancer ya dimana dia disini menjadi model prianya bermain koreo bersama selfie Ini semakin menyayat sekali guys lagu ini begitu kompleks sekali ini ya Pengungkapan dari lagu ini oleh selfie ya Oke Subhanallah Ini bunda yunul aja sampai terpanah-panah ini seorang maesok imah aja sampai melotot-melotot itu Lihatin selfie mungkin ini mereka astaga ini anak sampai ke-sampai ke sini juga gitu ya Bakat bernyanyinya itu luar biasa sekali dimana lagu ini memang tidak Memang belum pernah ada yang menyanyikan selama generasi dangdut indosiar guys ya Hanya selfie saja orang peserta pertama yang menyanyikan lagu ini Berkubung selfie juga adalah Mengidolakan sosok Omarissa ya Yaitu penyanyi aslinya dari lagu Mengejar Badai ini Dan mereka sudah dipertemukan kali itu Ini paduan iringan musiknya pun Menyayat banget ini Ini amuradul ininya ya Cengkoknya keluar semua ya Pro 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 Keluar semua ini Cengkok selfie udah kayak letupan buih di air mendidih ya Perupuk-perupuk-perupuk-perupuk Di telur Dan guys ini Setelah selfie menyanyikan lagu ini Kan lagu ini waktu itu booming dan trending ya Langsung di Youtube ya Setelah selfie membawakan lagu ini di Asia 4 guys Nah dari situlah banyak sekali para pedangdut-pedangdut Dari panggung ke panggung ya Banyak sekali yang menyanyikan lagu ini Setelah selfie menyanyikannya Lagu ini kembali up setelah selfie menyanyikan lagu ini ya Banyak sekali para biduan-biduan hajatan yang membawakan lagu ini Baik itu banyak juga Dari apa Seorang Dari pengkaper-pengkaper lagu yang mengkaper di Youtube itu Banyak sekali yang mengkaper lagu Lagu mengejar badai ini guys Tapi tetap saja nyawanya itu tetap di selfie ya Nyawanya itu tetap selfie yang bisa membawakan lagu ini Dengan sekelimaks-kelimaksnya Seperti itu Oke disini makin menggila nih Disini bikin merinding Aduh merinding banget ini sekujur badan saya ini Pas disini Sedih banget ini Seorang wanita yang sudah berkorban ceritanya ya Tetapi sia-sia Oke Astaga Ini cengkok berinika tunggal ikanya disini Diaplikasikan begitu Ampun DJ Gak sanggup saya ini Begitu indah sekali cengkok selfie ini Gak ada duanya Aduh Disini kalau gak salah juri tidak Beberapa juri tidak bisa menahan emosi dari lagu ini ya guys ya Ada beberapa juri yang menangis Kalau tidak salah itu Yang dari Singapura itu siapa ya Rose ya Nah kan Kak Rose ini sampai mewek-mewek dia Nah disini makin gila lagi nih cengkoknya Sia-sia 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 Lu bertaruhkan harta Di wadah dan rata Ini sakit banget ini lagu ini Ceritanya tuh menyedihkan sekali guys Guys sorry apabila ada suara kersek-kersek Karena disini baru turun hujan ya Aduh Kenapa sih disaat recording kayak gini baru turun hujan Improvisasi Itu titik bagian susah itu Improvisasinya mengerikan sekali selfie Apabila dia tidak kontrol atau dia Apa namanya Menyeleweng itu sudah patah sekali bagian sana Apa barusan Laksanaku mengejar badai Itu susah banget tuh Tapi disini selfie berhasil kembali lagi ke lagunya ya Balik lagi tapi dia tidak nyasar Oke ini klimaksnya yang Bikin takjub ini Masar sampai geleng kepala gitu Oke Sending ovation semua ya Itu susah sekali ditiru ya Susah sekali tiru guys ya Sekali lagi hujan bilang Ini lagu pamungkas yang Dikalah setelah selfie membawakan lagu ini Nama selfie semakin harum guys Ini semakin mewakilkan bahwa selfie benar-benar Adalah calon juara di Asia 4 ya Ini disini Kekuatan seorang Pemenang atau seorang juara Sudah terlihat sekali dari lagu-lagu yang dia bawakan ya Dari lagu-lagu yang dia bawakan tuh selalu Memukau selalu Selalu bikin kagum orang ya Bikin kagum para juri juga Mungkin disitu sudah bisa tergambarkan bahwa Dia lah calon juara ya di Asia 4 Sehingga dia mengantongi juara dua kali ya guys Di lidah dan juga di Asia 4 Keren banget ini ya Baru kali ini hujan Mengidolakan seorang penyanyi dangdut Seperti ini ya Karena memang Dengan munculnya selfie ini Aduh itu pintu Memunculkan talent yang Talent baru yang memang Sangat sulit sekali dicari gitu loh Oke sampai jumpa lagi di video reaction selfie selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati